Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Ocaim Channel Abu Janda Paru 25% rusak Saya selamat dari covid karena plasma konvalesan Merasa hampir mati Abu Janda sucut syukur sembuh dari covid-19 Abu Janda cerita ganasnya covid-19 bikin tulang remuk, sering drop Newsdetik.com Abu Janda, paru 25% rusak Saya selamat dari covid karena plasma konvalesan Pegiat media sosial perma di area alias Abu Janda Sudah dinyatakan sembuh dari corona Setelah 10 hari dirawat di rumah sakit Mayapada, Jakarta Selatan Abu Janda mengaku terselamatkan karena mendapatkan donor plasma konvalesan Saya selamat karena plasma, saya saksi hidup selamat karena plasma Ujar Abu Janda saat dihubungi Deptikom Senin 19 Juli Abu Janda mengatakan ia masuk UGD rumah sakit Mayapada dengan gejala yang berat Ditambah lagi Abu Janda punya penyakit bawaan yang memperparah kondisinya Aku masuk UGD itu kondisiku berat, aku komorbit paru Itu yang bikin saya berat katanya Abu Janda mendapatkan 3 kantong plasma konvalesan Kondisinya terus membaik setelah mendapatkan donor plasma konvalesan Jadi setelah diberikan plasma kedua itu Batuk mulai reda, napas mulai agak plong Setelah plasma ketiga batuk hilang Terus napas akhirnya bisa lega katanya Meski selama perawatan isoman maupun di rumah sakit Ia mendapatkan obat-obatan seperti afigan dan azitomorisin Menurutnya hal itu tidak mempengaruhi kondisinya Abu Janda baru merasakan kondisinya membaik setelah mendapatkan donor plasma konvalesan Jujur aku gak tau Kalau gak dapat donor plasma mungkin udah wassalam Jadi plasma itu aku bener saksinya Itu ajaib, instan Dokter bilang dia tidak membetulkan jaringan Dokter bilang dia tidak membetulkan jaringan yang rusak Sama si ini virus covid-19 Tapi menyetop penyebaran lebih luas katanya Paru-paru rusak 25% Abu Janda juga menceritakan kondisinya ketika dibawa ke rumah sakit Abu Janda mengalami sesak nafas hingga demam tinggi Aku lagi masuk itu ku rasakan paru-paru 2 Kerusakan paru-paru 25% Jadi aku termasuk beruntung dalam 7 hari Dia ubah memporak-porandakan paru-paruku 25% Seperempat paru-paruku katanya Beruntung Abu Janda tidak terlambat dibawa ke rumah sakit Dengan kondisi paru-paru yang sudah terserang itu Aku termasuk beruntung tidak terlambat Banyak yang tidak selamat itu pas bawa ke rumah sakit karena terlambat Sesak nafas sudah lebih dari 50% dan gagal organ Paru-paru tidak berfungsi Lewat Itu banyaknya yang tidak selamat itu karena terlambat dibawa ke rumah sakit Donor plasma dari PMI Abu Janda mengaku tidak mengetahui siapa donor plasma convalesan yang telah menyelamatkannya itu Sebab Abu Janda mendapatkan plasma convalesan dari Palang Merah Indonesia atau PMI Tidak tahu siapa donornya karena plasma ini dari PMI kata Abu Janda Abu Janda sedikit menjelaskan prosedur mendapatkan donor plasma convalesan Menurut Abu Janda seseorang yang dirawat karena COVID-19 tidak bisa Serta merta mencari donor plasma convalesan Prosedurnya aku sebagai pasien minta ke dokter yang pegang aku Dokter Sinta Dokter Sinta mengajukan atas nama pasien mengajukan ke PMI PMI mencari plasma suai golongan darah saya katanya Kebetulan saya dapat dari PMI tangerang Jadi ngacak Itu pun harus dari rumah sakit yang tirim kurirnya ke PMI Yang bisa meminta plasma itu hanya dokter dari rumah sakit Atas permintaan pasien dan yang minta ke PMI itu dokternya Tuturnya Abu Janda pakita dipulang dari rumah sakit mayapada setelah 10 hari dirawat karena COVID-19 Abu Janda bersyukur telah melewati masa krisis dan dinyatakan sembuh Merasa hampir mati Abu Janda sujud syukur sembuh dari COVID-19 Pegiat media sosial permadi area atau Abu Janda telah dinyatakan sembuh dari corona Setelah 10 hari dirawat di rumah sakit mayapada Jakarta Selatan Abu Janda boleh pulang hari ini Abu Janda mengabarkan kondisinya itu melalui akun Instagram pribadinya Atpermadiaktivis2 Dalam postingan foto terlihat Abu Janda berpose bersama dokter-dokter yang merawatnya Ada dua foto yang diposting Abu Janda Salah satu foto memperlihatkan Abu Janda yang berpakaian hitam sujud syukur Saya dikasih pulang, saya terpapar, saya komorbid, saya berat, tapi saya selamat berkat kerja keras para dokter dan nages Jihadis pejuang sebenarnya Para santu, para pahlawan Demikian tulisan Abu Janda dilihat di kom Senin 19 Juli 2021 Abu Janda menyebut dirinya nyaris tidak terselamatkan karena serangan COVID-19 ini Dia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para dokter yang merawatnya Terima kasih dokter Monica Atris underscore Raharjo Dokter Sinta, dokter Doni, dokter Septian, dan seluruh krona keserumah sakit Mayapada Kalian malaikatku Saya yang hampir mati bisa selamat, harapan masih ada Kita akan lewati semua ini meskipun berat Don't give up katanya Komorbid paru-paru Dihubungi melalui sambungan telepon Abu Janda menyebutkan dirinya dirawat di rumah sakit Mayapada selama 10 hari Sebelumnya Abu Janda menjalani isolasi mandiri atau isoman selama 7 hari di rumahnya Saya 10 hari dirawat di rumah sakit Di rumah 7 hari isoman Ini hari ke-8 Dari terpapar Kata Abu Janda Abu Janda menjelaskan pada saat masuk UGD rumah sakit Mayapada kondisinya saya itu sudah parah Apalagi Abu Janda memiliki penyakit bawaan atau komorbid Aku masuk UGD itu kondisiku berat Aku komorbid paru Itu yang bikin saya berat katanya Abu Janda menceritakan dirinya masuk UGD dengan kondisi paru-paru yang sudah rusak Dalam 7 hari dia COVID-19 udah memporak-porandakan paru-paruku 25% Seperempat paru-paruku Aku termasuk beruntung Tidak terlambat jelasnya Sedikit mengulas awal terkena COVID-19 Abu Janda mengaku dirinya selama ini takat prokes Namun ia menduga ia tertular dari keluarga di lingkungan rumahnya Abu Janda cerita ganasnya COVID-19 bikin tulang remuk sering drop Beberapa waktu lalu pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda dikabarkan positif COVID-19 dan sempat menjalani perawatan di ICU Setelah sekitar 10 hari dirawat di rumah sakit Abu Janda mengabarkan kondisinya terkini Dalam postingan di Instagram pribadinya Adpermadiaktivis2 Abu Janda mengatakan mengalami beberapa gejala Mulai dari demam tinggi hingga batuk Saya mau kasih testimoni sedikit ganasnya varian baru ini Dia bisa serang bareng-bareng demam tinggi Menggigil kedinginan hebat dan batuk Ungkap Abu Janda dalam postingan Instagram yang dikutip detikom Senin 12 Juli Tulang terasa remuk redam, luluh lantak, berdiri pun gak bisa, mikir pun gak bisa Tenaga kita habis hanya untuk dipakai nahan serangan seharian lanjutnya Selain itu Abu Janda juga mengungkapkan dirinya merasa diberikan harapan palsu oleh virus tersebut Pasalnya setelah serangan gejala COVID-19 yang dialaminya itu lewat kondisinya mulai membaik 1 hingga 2 hari Namun setelah itu keserangan gejala itu kembali muncul Hal itu membuat kondisinya naik turun selama 7 hari di isolasi di rumah Ia mengatakan virus corona seperti menghancurkan mentalnya yang tengah berjuang untuk sembuh Kita pikir sudah minum obat-obatan yang tepat Kita pikir kita sudah menuju sehat Namun tiba-tiba serangan itu datang lagi Tubuh drop lagi kembali ke awal Dan itu berulang di 7 hari Masa esoman saya di rumah tegasabu janda Enak drop lagi Enak drop lagi Benar-benar menghancurkan mental Benar-benar menghancurkan semangat untuk berjuang Makanya saya nyerah saya dibawa ke UGD ibunya Untuk itu Abu Janda meminta para pengikutnya di Instagram Untuk tetap menjaga kesehatan agar tetap aman dari virus corona Pesanku untuk teman-teman cuma please stay safe Stay safe pungkasnya Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!